Zakat Aparatur Sipil Negara Pemprov Banten pada tahun 2019 yang terkumpul melalui Bajnas Banten mencapai 16 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik hampir 100% dari tahun 2018 yakni sebesar 7,9 miliar rupiah. Kenaikan signifikan tersebut karena mulai April 2019 ini Pemprov Banten menerapkan payroll system, yaitu sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji. Hal tersebut dikatakan Kepala Unit Pengumpul Zakat Baznas Pemprov Banten Irfan Santoso. Seusai menghadiri acara santunan kepada 3.000 anak panti asuhan di Masjid Raya Al-Bantani KP3B Kota Serang, Kamis 26 Desember 2019. Irfan mengatakan santunan kepada anak-anak panti asuhan tersebut merupakan bagian dari program Baznas Banten. Tahun ini penerima zakat berasal dari 4 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Belum semua bisa kita cover, tahun ini kalau tidak salah baru 4 kabupaten kota, nanti misalnya tahun depan kita programkan bagi 4 kabupaten kota yang belum dapatkan alokasi bantuannya. Ya jadi kegiatan santunan yatim untuk 3.000 orang anak yatim di pati ini merupakan salah satu program Baznas Provinsi Banten dalam hal ini dilaksanakan oleh UPZ Pemprov Banten. Ini di samping program-program kegiatan yang lain kebetulan ini baru 4 kabupaten kota yang kita berikan bantuan karena memang program ini juga harus kita menginginkan tidak hanya langsung terjun kepada para panti tetapi juga ada koordinasi yang baik dengan dinas sosial kabupaten setempat. Dan kebetulan yang sudah siap ada di 4 kabupaten kota sehingga kita coba salurkan sesuai dengan rencana kerja untuk pendistribusian mustahit miskin yang ada di Panti Asuhari. Samping itu UPZ Pemprov Banten banyak memberikan program yang bekerja sama dengan para pihak lain, antara lain dengan Yayasan Wali Care, itu untuk membangun 10 musola indah. Samping itu juga kita kerjasama dengan Lurah Telaga Sari dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat khususnya pemanfaatan lahan terlantar. Nah ini kami juga ke depan akan coba bekerjasama dengan para pihak lainnya, terutama ingin agar lahan-lahan terlantar di kota Serang khususnya bisa dimanfaatkan para mustahit. Yang nanti kita akan kasih bantuan, di mana hasil bantuan itu ke depan panennya mungkin bisa dirasakan. Jadi kita tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga kita memberikan semacam pancingnya. Sehingga mereka bisa upayakan, lahan-lahannya kita juga termanfaatkan. Yang terlantar-terlantar tadi, hasil panennya bisa untuk membantu ekonomi keluarga para mustahit tersebut. Terima kasih telah menonton!